Terdakwa kasus kematian Dante, Yuda Arvandi meminta keadilan kepada majelis hakim agar difonis lebih ringan dari tuntutan hukuman mati yang diajukan Jaksa. Dalam pembacaan pledoinya, mantan kekasih Tamara Tiasmara itu menegaskan bahwa dirinya tidak merencanakan pembunuhan terhadap Dante. Yuda mengklaim kematian Dante adalah kelalaian atau kecelakaan. Sejak awal tidak pernah merencanakan pembunuhan, peristiwa itu terjadi karena kekurang hati-hatian saya. Ujar Yuda Arvandi Pada kesempatan ini, Yuda Arvandi juga meminta maaf terhadap Tamara Tiasmara dan Anggar Dimas atas kematian Dante. Selain itu kuasa hukum Yuda Arvandi, Daliun Salian berharap majelis hakim membebaskan Yuda Arvandi dari dakwaan pembunuhan berencana, melainkan kelalaian. Diberitakan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Yuda Arvandi hukuman mati. Jaksa menilai Yuda terbukti melakukan tindakan pidana dengan sengaja membunuh korban sesuai dakwaan pasal 340 KHP.